Gubernur Jambi bersama dan Rem 042 Garuda Putih, Kapolda dan Unsur Forkopimda menghadiri upacara virtual bersama Presiden Republik Indonesia di lapangan Korem 042 Garuda Putih pada selesai pagi tadi. Upacara dalam rangka memperingati HUD ke-76 TNI, serentak dilaksanakan secara virtual se-Indonesia. Gubernur Al-Haris menyampaikan terima kasihnya atas kinerja TNI khususnya dalam membangun dan mengamankan kesatuan dan persatuan Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Selain itu, peran serta TNI sangat penting dalam membantu merealisasikan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Jambi. Hingga kini pun TNI terus berjibaku mensosialisasikan pentingnya masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Warga Jambi pada hari ini mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 TNI. Semoga TNI tetap menjadi yang dibanggakan oleh masyarakat Indonesia dengan tugas-tugas mulianya. Yang kedua, momen ini juga kami tersenama pemerintah Jambi mengucapkan terima kasihnya tak terhingga atas segala bantuan-bantuan. Dan Rem 042 Garuda Putih Berikjan TNI M. Zulkifli juga menyampaikan, dengan usia 76 tahun ini diharapkan TNI bersama masyarakat akan terus berjuang untuk mengamankan NKRI. Terima kasih kepada seluruh rakan-rakan wartawan yang selama ini sudah meliput kegiatan-kegiatan Korem, sehingga kita juga diapresiasi dari komandu atas, sehingga mampu melaksanakan tugas yang diumatkan. Saya tahu peran kawan-kawan sekalian dari wartawan itu luar biasa, membesarkan kita, kemudian menginformasikan apa yang menjadi kegiatan kita, mengeksplore kita, dan lain sebagainya. Dan Rem 042 Garuda Putih Berikjan TNI M. Zulkifli terus mengingatkan masyarakat untuk tetap memantuhi protokol kesehatan COVID-19. Meski penyebaran wabah COVID-19 mengalami penurunan, tapi tidak menutup kemungkinan masih terpaparnya COVID-19 saat beraktivitas di luar rumah. Asyharan TV Rijambi melaporkan.